Thank you Jesus, Lord Jesus, 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 Thank you Jesus, You swore me by your grace that I could live today. Shalom, nama saya Airin Anna Lukong. Saya tinggal di Siburan, Sarawak, Malaysia bersama suami dan tiga orang anak saya. Hari ini saya mau bersaksi kemuzizat kesembuhan yang saya alami. Sejak tahun 2001, saya memang bermasalah menyusulkan ketiga anak saya. Bahagian puting susu saya tidak dapat mengeluarkan susu dengan lancar dan menyebabkan saluran ke payudara saya membengkak. Saya tidak pernah bercek dengan dokter untuk mengetahukan masalah ini. 20 tahun kemudian, yaitu bulan Januari 2021, saya mula merasa nyilu dan sakit semasa saya menyusulkan anak saya yang bonsu. Payudara kanan saya membengkak kemerahan dan timbul benjolan seperti bisul. Pada 26 Februari 2021, Airin memeriksakan dirinya ke dokter. Dokter memintanya untuk melakukan CT scan pada payudara kanannya. Hasil CT scan menunjukkan terjadi infeksi atau radang pada payudara kanannya atau mastitis yang sudah mengalami komplikasi menjadi abses. Abses atau benjolan berisi nanah di payudara yang disebabkan karena peradangan atau infeksi pada payudara atau mastitis yang tidak segera diobati. Pengobatan untuk abses. Dilakukan operasi untuk mengeringkan cairan nanah dalam benjolan di payudara. Ya, si Alom, Ibu Iren, ya selamat malam Bu. Ibu, Ibu ada mengirimkan permohonan doa ya Bu di Facebook kami? Ya, ada sis. Ya, Ibu sakit apa? Payudara sis. Makanan. Payudara bengkak. Ya, sudah berapa lama Ibu? Pahun tahun 2001, itu adalah Januari. Oh, Januari. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit Ibu. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percaya Ibu ya. Mari Ibu pegang bagian payudaranya yang sakit. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Tuhan kami berdoa bagi Ibu Iren ya Tuhan yang sakit ya Tuhan bengkak pada bagian payudaranya. Biarlah Tuhan Engkau jama, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah segala sakit penyakitnya sembuh di dalam nama Yesus. Puji Tuhan setelah didoakan selama tiga minggu pada April 2021, Iren mengalami mujizat kesembuhan. Dua hari kemudian saya pergi ke hospital untuk diperiksa dan dokter mengesahkan bahwa saya tidak perlu dibedah payudara. Dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, Iren menyaksikan mujizat kesembuhan yang dialaminya dalam acara GEDRI. Bulan tiga hari itu saya pada menidapkan anak-anak bahagian payudara, pergi hospital, check up, check up untuk beresahkan. Syukur, puji Tuhan, berkat doa, kepercayaan kepada Tuhan, saya disembuhkan tidak jadi beresahkan. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya, haleluya, saya sembuh semuanya, Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya, Tuhan. Haleluya, kepercayaan Yesus aja. Selamat menikmati.